Welcome back to Good Afternoon. Dari Washington DC, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyikapi kontroversi kebijakan imigrasinya. Sementara itu di Peru, Festival Matahari berusia seribu tahun kembali dikelar. Selengkapnya dalam Words in 90 Seconds. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya menyikapi krisis politik kebijakan imigrasi Amerika Serikat yang dinilai zero tolerance. Dalam sebuah acara di Washington DC Jumat kemarin, Presiden Trump mengumpulkan keluarga yang anggotanya tewas oleh para imigran di Legap. Presiden AS ke-45 ini bersikeras bahwa kebijakan kerasnya pada imigran semata-mata mengutamakan keselamatan warga negara AS dan stabilitas di perbatasan. Hujan badai yang mengguyur negara bagian Teksas Amerika Serikat sepekan terakhir akhirnya memenamkan beberapa wilayah Teksas. Di antaranya di wilayah Cameron, Hidalgo, Willa Sea, dan Corpus Christi. Kendaraan dan jalanan masih terendam air sejak selasa lalu. Status darurat bencana pun telah ditetapkan terutama di wilayah perbatasan AS-Meksiko di mana curah hujan tertinggi turun. Ribuan warga Peru dan wisatawan berkumpul di kota Cusco, Peru untuk menyaksikan festival tahunan Inti Praimi pada Jumat waktu setempat. Festival yang telah berlangsung selama seribu tahun terakhir ini dihelat untuk mensyukuri peranan sang matahari. Para detarian menjadi sajian utama yang mengagungkan matahari yang dianggap sebagai sumber kekuasaan para raja inca dan keturunannya. Terima kasih telah menonton!